Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects dan kali ini kita akan membuat circle swipe atau apa ya, gini deh kalau kalian pernah lihat animasi now playing yang ada di kiri atas ini itu adalah salah satu animasi circle swipe jadi ada beberapa garis yang membentuk lingkaran dengan efek swipe atau menyapu oke, kita akan membuat seperti itu dan disini sudah membuat contoh disini ada beberapa garis yang membentuk lingkaran jadi mereka saling bergerak jadi kalau mereka bergerak bersamaan akan membentuk animasi yang menarik seperti ini oke, saya buat new composition dulu saya buat dengan background yang sama oke, disini ada dua cara untuk membuat ada dua cara untuk membuat animasi putaran seperti ini jadi ada cara menggunakan transisi yang sudah ada disini di efek sini atau kita membuatnya dengan fitur trim pad oke, saya coba contohkan dulu ya jadi nanti bisa dipilih yang mana yang paling mudah oke, sekarang di new shape layer saya buat lingkaran disini saya buat lingkaran di bagian tengah saya buat ke tengah align center center mungkin ini stroke-nya saya tidak pakai dulu saya hilangkan ya, fill-nya saja nah disini ada seperti tadi saya contohkan ada yang cara pakai transisi jadi, jadi disini bisa klik langsung disini radial swipe radial wipe atau disini juga bisa cari disini efek cari transition cari radial wipe disini jadi disini ada radial wipe saya masukkan saja langsung disini nah disini kita atur dulu bagian tengahnya oke lalu disini saya bisa potong seperti ini jadi dari bisa searah jarum jam atau kebalikannya kita bisa pilih di wipe-nya ini pilih counterclockwise ini bisa-bisa lalu disini juga bisa kita kasih feather feather adalah nah itu seperti itu efek buram itu dan kita bisa putar mulainya dari mana ya ini cara pertama dan yang cara ke-2 kita pakai trim patch di sini ada add jadi kalau kita buka propertiesnya ada content di sebelahnya content ada add ada klik lalu di trim patch ada trim patch yang kita bisa potong seperti ini nah untuk fill akan berefek seperti ini jadi kalau untuk membuat trim menggunakan trim patch kita harus menggunakan stroke jadi ini fillnya saya hilangkan dulu fillnya saya matikan dulu saya pakai stroke saya bisa tebalkan stroke-nya disini supaya membentuk seperti seperti lingkaran penuh kalau butuhnya lingkaran penuh ya oke kita fullkan seperti ini lalu kita buat efek trim patch-nya disini ya seperti itu nah keuntungan dengan menggunakan trim patch kita bisa menggunakan mister bisa membuat efek seperti ini jadi contohnya misalnya oke yang ini dia akan seperti ini lalu bisa memotong oh sorry bukan yang ini mungkin yang kuning ini oke mungkin yang kuning ini jadi dia bisa mengisi dan memotongnya kembali jadi bisa isi dan langsung hapus gambarnya sedangkan menggunakan radial wipe seperti tadi itu itu gak bisa seperti ini kalau pun bisa harus dua kali copy paste track jadi agak merepotkan jadi untuk rekomendasi saya menggunakan trim apa cara trim seperti ini oke kita langsung aja kita akan membuat seperti contoh ya oke mungkin ini untuk lingkaran yang pernah saya bisa mungkin saya bisa menggunakan pakai efek aja radial wipe aja supaya nanti ada perbandingan ya oke mungkin ini kita buat seperti biasa di kita buat animate ini terbalik ini 100 dan yang ininya 0 oke seperti itu kalau kita kasih F9 atau easy lalu diatur grafiknya supaya efeknya lebih bagus mungkin saya buat 2 detik disini atau 1 detik sorry 1 detik atau kalau terlalu lambat saya buat 20 frame aja oke lalu berikutnya saya akan buat lagi lingkaran di luarnya mungkin lingkaran kuning ini atau mungkin lingkaran ungu ini dulu saya buat lagi disini tapi ini saya ubah menjadi stroke nya aja saya buat ke tengah lalu ganti warnanya misalnya warna apa aja ya bebas ya lalu ukuran garisnya saya kurang ya oke saya pakai patokan tadi 20 frame jadi disini saya trim patch tambahkan trim patch lalu bagian trim dibuka lalu di start kita buat 0 atau mungkin kita dulu jadi dia perputarannya dari sini saya mau searah jarum jam jadi yang kita mainkan di n nya bagian n nya n nya 0 jadi di frame ke 20 saya buat 100 dan di frame ke 0 saya buat 0 lalu saya easy is lagi dan saya mainkan grafiknya seperti itu lalu berikutnya untuk mempercepat saya bisa tinggal duplikat disini ctrl d lalu saya buat saya buat garis nya oke saya tengahkan lagi mungkin berikutnya garis yang orange ini oke supaya mempermudah ini kita buat di tengah ya anchor point nya mungkin point nya kita taruh di tengah sini lalu saya atur warnanya ya disini karena saya meng-copy jadi efeknya akan sama ya saya klik u disini saya akan ganti efeknya di kita lihat dulu contohnya oke jadi dia full ini efek swipe jadi sorry efek mengisi dan menghapus jadi dia penuh lalu menghapus dan sampai habis bagian orange nya ini perhatikan yang orange ini ya seperti ini penuh dan kosong kita akan buat efek seperti itu oke jadi kita klik start dan end jadi ini saya buat 0 sama sama 0 dan ini sama sama 100 oke kalau kita lihat sini ini belum tidak akan kelihatan ya orange bisa tidak tampil nah untuk menampilkan jadi ini di bagian end saya geser mundur dan ini juga mundur jadi akan efek seperti itu atau kita balik seperti ini ya supaya terlihat lebih aneh lagi jadi ini eksperimen saja oke kalau tidak suka bisa kita kembalikan seperti ini ya lalu di easy is lalu atur grafiknya ya efek seperti itu jadi berlawanan ya oke nah berikutnya berikutnya mungkin saya bisa meng-copy menjadi yang lingkaran kuning ini saya bisa menduplikat ini yang orange ini saya duplikat dan saya taruh di dalam saya ganti warna kuning misalnya ini saya ganti warna kuning lalu saya tebalkan atur ukurannya ini terlalu tebal oke saya bisa putar saya bisa putar apa ya istilahnya ya offsetnya supaya tidak sama dengan orange ini biar ada variasi jadi ini saya putar offsetnya seperti ini mungkin 180 derajat jadi akan kembalikannya dari orange ini ya seperti itu dan yang terakhir mungkin yang garis-garis putus ini yang garis putus juga sama saya bisa tinggal copy aja bagian yang saya mau misalnya yang ini saya duplicate aja saya duplicate lalu saya bisa atur ukurannya lagi tidak usah terlalu besar garisnya oke kita atur ukuran sini lalu ganti warnanya jadi putih lalu atur ukurannya lalu di content ellipse disini ada stroke saya bisa atur disini dash dash ini saya klik plus nah disini ada sudah menjadi titik putus ini kita bisa atur jarak ukuran strip nya oke misalnya kita lihat hasilnya sudah bagus ya kita bisa geser sedikit untuk animasinya saya bisa mundurkan sedikit jadi tidak tidak overlap dan saya bisa mainkan offset nya lagi mungkin di tengah 90 derajat jadi seperti ini mungkin ini saya lambatkan sedikit atau saya samakan saja sampai dengan 20 oke komposisinya oke 2 detik mungkin saya buat sedikit saja 1 detik oke ini dia contoh circle swipe yang kita buat kali ini mungkin untuk ini lebih ke eksperimen saja jadi tidak ada bentuk baku seperti apa jadi bisa divaryasikan saja sesuai eksperimen nya jadi kita tinggal membuat carry stream pad dan jangan lupa diatur grafiknya dan timing nya posisinya supaya kelihatannya lebih menarik mungkin kalau seperti ini misalnya saya bisa supaya tidak overlap saya bisa mengatur timing nya jadi tidak semuanya datang secara bersamaan jadi ini bisa random datang nya seperti ini mungkin oke kira-kira itu dulu untuk tutorial kali ini untuk yang ingin menyaksikan tutorial dan video saya yang lainnya bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa mengirimkan langsung ke di comment box di bawah ini atau kirimkan via twitter saya oke kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih